Intro Manusia bukanlah makhluk yang selalu mampu bertahan hidup dari segala serangan hewan buas. Meskipun manusia adalah makhluk yang tercerdas di muka bumi, namun masih banyak makhluk lain yang sangat bisa menyakiti dan membunuh manusia dalam sekejap. Seperti beruang, singa, dan serigala, hewan-hewan tersebut sangat wajar ditakuti oleh manusia karena ukuran dan kebuasannya. Nah, apakah ada hewan yang berukuran kecil dan sangat ditakuti manusia karena serangannya sangat menyakitkan dan bahkan mematikan. Yap, berikut ini kita bahas hewan kecil yang bisa membuat kamu jadi paranoid untuk bermain di luar. Lalatbot Makhluk kecil yang menjijikan ini masuk kategori hewan yang mematikan bagi manusia dan mamalia lainnya. Bagi kamu yang pernah jalan-jalan ke Amerika Selatan atau Utara, bisa jadi di balik kulit kamu ada larva Lalatbot. Lalat ini menyuntikkan telur-telurnya ke dalam lapisan kulit terbawah mamalia. Jika tidak terdeteksi, larva ini akan tumbuh menjadi larva dewasa sekitar 60 hari dan dia siap untuk keluar dari kulit inangnya. Artinya, larva tersebut telah memakan darah dan nutrisi inangnya selama 60 hari. Dan selama itulah inangnya merasakan pergerakan larva di bawah kulitnya. Semut Peluru Semut ini bukan termasuk semut yang mematikan. Namun, dia masuk kategori serangga dengan gigitan yang sangat menyakitkan. Pertanyaannya, seberapa parah sih sakitnya? Sensasi dari gigitan semut ini seperti ditembak dengan pistol kaliber 45. Dan rasa sakitnya tidak hilang selama 24 jam. Hewan ini sensitif dengan bau-bauan yang menyengat. Koloni semut ini akan langsung menyerang sumber bau dan langsung menggigitnya. Meskipun kamu tidak memiliki masalah dengan bau badan, jangan coba-coba mengganggu semut ini. Jika tidak ingin merasakan sakitnya, ditembak dengan pistol kaliber 45. Kutu Paralisis Umumnya, kutu bukanlah hewan yang menjadi ancaman serius bagi manusia. Meskipun begitu, kutu juga bisa mengakibatkan penyakit Lyme. Nah, ada kutu yang menjadi ancaman serius bagi manusia. Kutu tersebut dinamai kutu paralisis. Gigitan kutu ini menyebabkan kematian bagi korbannya. Kutu dari Australia ini memiliki zat kimia semacam racun yang mengakibatkan korbannya sesak nafas. Akibat dari sengatan racun kutu ini, korban bisa mati dalam waktu kurang dari satu hari saja. Kutu Rambut Kutu ini menjadi salah satu parasit yang berpotensi menyebarkan penyakit mematikan bagi manusia. Karena kutu bisa menghisap darah sebanyak 15 kali berat tubuhnya. Pada tahun 1346, kutu rambut menyebabkan terjadinya kematian masal di Eropa. Yang dulu terkenal dengan peristiwa wabah hitam. Dan wabah ini merupakan wabah paling mematikan sepanjang sejarah peradaban manusia yang disebabkan oleh kutu. Serangga Triatoma Serangga ini biasanya bersembunyi di siang hari dan keluar pada malam hari. Khususnya untuk menghisap darah manusia yang sudah tertidur. Setelah makan, serangga ini biasanya akan langsung membuang kotoran. Kotoran yang mengandung parasit Tri Kruzi ini dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui mata, mulut, atau luka terbuka pada kulit. Setelah masuk ke dalam tubuh, parasit kemudian berkembang biak dan menyebar. Parasit ini dapat menyebabkan detak jantung yang tidak beraturan dan kesulitan menelan akibat kerongkongan membengkak. Penyakit ini juga dapat mengakibatkan kematian mendadak akibat kerusakan pada sistem saraf dan otot jantung. Lalat Sese Lalat ini berasal dari benua Afrika, khususnya kawasan Afrika Tengah. Tidak kalah berbeda dengan serangga-serangga sebelumnya, hewan ini menggigit dan menghisap darah korbannya sekaligus mengakibatkan penyakit yang menyerang saraf. Akibat dari penyakit tersebut, korban akan sering merasa lemas dan mudah tertidur. Sehingga penyakitnya sering disebut penyakit tidur. Keadaan tersebut akan berlanjut sampai korban meninggal dunia. Sekitar 300 ribu jiwa dilaporkan tewas dalam setahun akibat terjangkit penyakit tidur. Lebah Afrikanisasi Lagi-lagi dari benua Afrika. Sepertinya di Afrika banyak sekali hewan yang mematikan ya. Lebah Afrikanisasi memperoleh gelarnya sebagai lebah pembunuh karena mereka sangat kejam. Mereka akan menyerang manusia yang tanpa sadar nyasar ke wilayah mereka. Lebah ini memiliki ciri-ciri sifat mempertahankan wilayah yang sangat kuat. Sehingga sering mengakibatkan cedera serius atau kematian. Sebenarnya serangan racun lebah pembunuh tidaklah berbahaya. Namun saat mereka diganggu, lebah ini akan mengejar pengganggu tersebut dengan armada yang sangat besar. Lebah Raksasa Jepang Lebah ini mampu menembakkan asam dan membuat daging mangsa meleleh. Bahkan menyebabkan gagal ginjal pada manusia. Di Jepang sendiri, 30-40 orang meninggal setiap tahun disebabkan oleh sengatan lebah raksasa ini. Dan jumlah statistik tersebut lebih besar dari kematian yang disebabkan oleh beruang dan ular berbisa. Lebah raksasa ini dapat tumbuh hingga berukuran 4,5 cm dengan sayap lebih dari 6 cm. Selain sengatan mereka yang menyakitkan, mereka juga memiliki racun yang mematikan. Dalam dosis kecil saja, makhluk ini dapat menyebabkan kematian bagi orang-orang yang alergi. Jika kamu punya pendapat tentang video barusan, jangan ragu untuk tinggalkan komen di bawah. Dan semoga video ini bisa memberi manfaat untuk kamu semua. Terima kasih.